di lingkungan kita karena ternyata India dan Cina itu bangkit dengan semangat entrepreneur termasuk di kelas menengah mereka yang kuat. Kemudian untuk sisi politiknya tadi bahwa kita sedang berproses untuk proses pilkada di Kota Medan. Jadi nanti kita akan ikut dalam konsentrasi politik ini tergantung dari pilihan partai politik dan opini yang terbangun karena katanya masing-masing partai politik dalam penentuan calonnya melakukan survei masing-masing. Jadi mereka akan ikut menentukan pilihan dari partai politik itu dari opini-opini yang berkembang dari survei-survei yang mereka lakukan. Meskipun tadi seperti Bang Soek bilang belum ada yang serius tapi paling tidak mereka masing-masing sudah mengupayakan untuk survei-survei internalnya dan itu menjadi pertimbangan mereka. Begitu juga langkah-langkah untuk menegosiasikan paket-paket calon yang akan tampil. Nah kita sedang berproses untuk itu dan dalam iklim demokrasi dan alam Kota Medan yang sedang berubah ini kita tetap optimis dengan pendekatan positif bahwa sebuah proses yang baik harus kita ikuti dan apapun nanti hasilnya itu merupakan fakta sejarah yang harus kita percayai dan yakini dan itu semua untuk keperbaikan dan kebahagiaan kita di saat ini. Kalau itu nanti kita rasa belum saatnya, belum tepat atau belum tercalonkan mungkin momentumnya yang belum tepat untuk kita tapi mungkin untuk orang lain dan itu juga dinamika politik ini kita hargai sebagai proses. Jadi itu saja saya untuk mohon maaf dengan tampilan-tampilan yang seperti ini karena ini saya sangat semangat Bang Soek dengan berinteraksi dengan kita-kita saya menyakini teman-teman di sini punya ekspektasi untuk sebuah perubahan dan perbaikan dan teman-teman juga paling tidak punya kemampuan tersendiri dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan tampilan literasi kopi ini kan agak berbeda dengan tempat yang lain kalau ini dibilang ke dekopi kok ada bukunya, kalau ini buku kok bukan perpustakaan ansi kenapa kemudian ada apa ini ada video-videonya kan begitu kemudian bangkunya kok kelasnya kelas tradisional tapi artistik, artistiknya bernilai seni tinggi kan begitu, jadi banyak hal bisa merokok manunya, narasumbernya kan luar biasa ini karena asli alam, alam terbuka jadi guru ya ini kan hidup literasi kopi kita, mudah-mudahan semangat seperti ini terus berkembang dan tumbuh dan melahirkan gagasan-gagasan besar dan banyak orang yang mengapresiasi kegiatan seperti ini dan kalau bisa bergilir dan berdinamika dan bervariasi mungkin butuh juga sukses story orang yang sukses di bisnis kopi misalnya dipadukan dengan politik, dipadukan dengan sosial, budaya dan sebagainya mungkin tokoh-tokoh bisa hadir di sini dan gambarnya ini sudah bisa tambah bang ini gambar Gus Dur sama Muhammad Hatta mungkin ada tokoh-tokoh baru yang lebih besar lagi atau ada tokoh dunia wah, itu Imam Bonjol bang, bukan? anak kudus wah, anak kudus entah tidak setelah Butramat ada pula gambar Tuanku Imam Bonjol kan? itu Tan Malaka oh Tan Malaka, wah Tan Malaka bang Tan Malaka ini orang Padang, lebih komunis kan? sosialis ya, sosialis jadi luar biasa pemikiran ini ya kira pemikiran bebas, terbuka dan saya senang dengan dengan tampilan-tampilan yang luar biasa ini dan tidak kita miliki ini atau tidak banyak yang punya tampilan yang seperti ini tampilannya sederhana punya nilai artistik tinggi cara komunikasi dan menampilkan apa namanya tampilannya gesturnya berbeda dengan yang biasa dan bisa bang Soeb betah di sini itu luar biasa juga orang kampus tokoh sosial politik dan sebagainya itu pula disimpul simpulnya apa bang? ya kan? terima kasih terima kasih dan terima kasih Kita tutup diskusi gelanggang 2000 Terima kasih buat semua yang hadir Dan besok ada acara Ngamen keliling dari Stefani Gabrieles Terima kasih